Timnas Amin memastikan tidak akan melaporkan ke bawah selu terkait penurunan videotron Anis Baswedan di Bekasi dan Jakarta. Kapten Timnas Amin M. Shaugi memastikan videotron Anis itu tidak ada kaitannya dengan Timnas Amin. Namun ia menyesalkan dengan penurunan videotron tersebut. Kapten Timnas menyebut videotron itu murni partisipasi dukungan kepada Anis Muhaimin dari K-POPers. Shaugi mengapresiasi langkah K-POPers tersebut. Timnas Amin juga memastikan tidak akan laporkan ke bawah selu soal penurunan videotron Anis di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri, Jakarta. Kecuali berhubungan dengan keselamatan Anis dan Muhaimin. Penurunan videotron tersebut, pertama mereka itu tidak terafiliasi dengan Timnas. Jadi perlu dicatat itu, tidak ada hubungannya dengan Timnas. Cuma Timnas menyesalkan permasalahan tersebut. Kami lebih khawatir tentang pasangan kami, Pak Anis, Pak Muhaimin. Beliau selalu mengatakan kalau tentang kritik biarkan saja. Dikritik tidak akan tumbang, dicaci tidak akan tumbang, dibuji tidak akan melayang. Tetapi kalau tentang keselamatan, kami wajib hukumnya untuk melaporkan. Dan itu sudah terjadi kemarin kepolisian, kita apresiasi kepada kepolisian yang telah menangkap terduga pelaku tersebut. Jadi kembali lagi, saya tegaskan tentang videotron tersebut. Tidak ada kaitannya dengan kita, tidak terafiliasi dengan pasangan Anis Muhaimin. Itu masyarakat murni dan kami menyesalkan peristiwa itu. Kami berterima kasih kepada masyarakat yang banyak mendukung dengan caranya masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.